Escape Room menceritakan tentang 6 orang pilihan yang dikirim sebuah teka-teki dan pesan untuk mendatangi sebuah kantor dan dijanjikan akan mendapatkan uang. Ternyata mereka dikurung di sebuah ruangan besar dan diteror dengan berbagai kejadian yang memaksa mereka untuk menyelesaikannya atau mati. Film dimulai dengan para pemain yang mendapatkan sebuah benda berbentuk kubus dan harus mereka buka dengan cara yang cermak. Setelah berhasil dibuka, ternyata benda tersebut adalah sebuah undangan permainan dengan tawaran hadiah berupa uang yang sangat menarik. Pertama-tama saya akan membahas mengenai tata rias dari film ini. Pada scene di mana Amanda, Zoe, Ben, dan peserta lain sedang berkumpul dapat dilihat bahwa Amanda mempunyai trauma yang mendalam pada api karena dulunya ia merupakan satu-satunya prajurit yang dapat selamat dari perang antar negara. Akibat perang tersebut pun, Amanda mendapatkan luka bakar yang cukup parah di area belakang lehernya yang mengerut akibat terbakar panasnya api. Yang mana menurut saya luka bakar yang diciptakan oleh penata rias sangatlah mirip seperti luka asli. Ditambah lagi dengan akting Amanda yang sukses membuat luka tersebut seperti benar-benar terasa perih di kulit. Lalu yang kedua saya akan membahas mengenai tata busananya. Pada saat mereka berada di tempat jebakan kedua, yaitu ruangan es, mereka menemukan sebuah jaket tebal berwarna merah yang pada akhirnya mereka gunakan untuk menghangatkan tubuh mereka masing-masing. Namun, salah satu dari mereka, yaitu Jason, nampak khawatir melihat jaket tersebut. Sekelebat memori kembali berputar di kepalanya mengenai betapa mengerikannya kisah dari jaket tersebut. Menurut saya penata busana dari film ini sangat pintar memutar otaknya untuk mencari kostum yang sesuai dengan adegan ini. Mereka menggunakan jaket tebal berwarna merah yang dimana warna tersebut merupakan salah satu warna yang sering digunakan oleh orang-orang dan memiliki warna yang kontras. Sehingga, para penonton dapat terus mengingat tentang jaket yang menyebabkan trauma Jason. Kemudian, saya akan membahas bagian terbaik dalam film ini, yaitu bagian tata setnya. Di film ini banyak sekali set yang dibuat dengan menarik sehingga menambah ketegangan pada saat menontonnya. Ada set yang menurut saya sangat menarik, yaitu pada saat mereka berada di ruangan jebakan seperti bar yang terbalik. Dan hal itu sangat menambah ketegangan pada saat menontonnya karena para peserta harus mencari klu dan menyelesaikan teka-tekinya secara terbalik. Dilengkapi dengan suasana ruangan tersebut yang tidak terlalu terang dan dihiasi beberapa lampu dengan berbagai warna. Sebenarnya, bar tersebut akan ramai pengunjungnya bila tidak terbalik dan bukan merupakan sebuah ruangan jebakan. Terima kasih telah menonton!